Pemirsa Bawaslu Jabar melansir sudah ada 27 dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Jabar usai deklarasi kampanye berintegritas di depan Gedung Sate Bandung minggu pagi. Selama 11 hari masa kampanye Pilkada Serentak, Bawaslu Jawa Barat mendapati sudah ada 27 dugaan pelanggaran, 21 diantaranya laporan dari masyarakat dan 6 lainnya temuan pengawas pemilu. Menurut Ketua Bawaslu Zaki Muhammad Zamzam, tren pelanggaran masih pada netralitas kepala desa maupun ASN serta mani politik. Selain itu ada juga kampanye di tempat terlarang seperti tempat ibadah dan pendidikan. Selain itu ada 27 dugaan pelanggaran atau perkara yang sedang ditangani. 21 perkara yaitu laporan dari masyarakat. Namanya 6 diantaranya adalah penuan penguas pemilu. Dari 27 ini tren pelanggarannya masih di netralitas, netralitas kepala desa dan ASN. Zaki pun mengebeberkan terkait netralitas ASN dugaan pelanggaran terjadi di Kabupaten Ciamis, Subang, Cianjur, Indramayu, Karawang, dan Majalengka. Sedangkan dugaan politik uang atau mani politik terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Cimahi. Kampanye di tempat pendidikan terjadi di Kabupaten Cianjur dan kampanye menggunakan fasilitas maupun program negara terjadi di Karawang. Perusahaan alat peraga kampanye terjadi di Kuningan, Cimahi, dan Garut. Saat ini semua kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Jika terbukti melanggar bahwa seluah akan merekomendasikan ke BKN ataupun BKD agar ASN tersebut diberikan sanksi. Menanggapi banyaknya dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menegaskan, semua kepala daerah di Jawa Barat harus lebih tegas mengingatkan para ASN-nya agar netral dalam Pilkada 2024 tidak hanya dalam ucapan, tapi juga pikiran dan tindakan. Kepala daerah di Jawa Barat B.I. Mahmudin menegaskan negara ASN-nya agar ASN-nya agar netral. Dia berinterisasi di jalan-jalan ucapan dan pikiran, jangan ucapannya netral, tapi perbuatannya atau pikirannya tidak netral. Dia harus tetap konsisten untuk netral.